Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini akan saya bahas yaitu materi latihan soal ya bukan materi tapi ini soal latihan tentang operasi hitung bentuk akar yang pertama 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi akar 2 kita tahu bahwa syarat suatu akar bisa dijumlah maupun dikurang jika akarnya sejenis akar sejenis itu apa? akar sejenis itu adalah bilangan yang di dalam akar itu harus sama berarti nanti bisa dijumlah kalau sudah sama ataupun dikurang ya contoh ini akar 2 disini akar 2 dan disini juga akar 2 maka ini bisa langsung kita selesaikan caranya bagaimana? ya tinggal depannya saja 3 ditambah 4 dikurangi kalau tidak ada artinya 1 ya berarti 3 tambah 4 itu adalah 7 dikurangi 1 berarti adalah 6 nah tinggal 6 dikasih akar saja akar 2 nah sekarang yang nomor 2 2 akar 45 dikurangi akar 80 ini yang di dalam akar berbeda sehingga kita harus samakan nah caranya bagaimana? kita tahu bahwa di video sebelumnya sudah tak terangkan bagaimana penyederhanaan bentuk akar disini kan ada akar 45 maka akar 45 nya kita pecah menjadi 9 kali 5 yang depan yang bisa diakar 2 2 nya kita tulis akar 45 nya kita pecah menjadi akar 9 kali akar 5 dikurangi akar 80 itu adalah akar 16 dikali akar 5 akar 9 adalah 3 3 kali 2 berarti menjadi 6 kita tempelkan akar 5 nya dikurangi akar 16 adalah 4 berarti tinggal 4 akar 5 sudah sama kan? ini akar 5 ini akar 5 maka kita bisa langsung operasikan 6 dikurangi 4 adalah 2 berarti ketemunya 2 akar 5 lanjut soal nomor 3 3 akar 12 ditambah akar 48 dikurangi akar 108 ini kasusnya sama kayak nomor 2 dalam akar itu masih berbeda maka kita bisa sederhanakan dulu kita tahu bahwa akar 12 itu adalah akar 4 dikali akar 3 ditambah akar 48 itu adalah akar 16 dikali akar 3 dikurangi 108 adalah akar 36 dikali akar 3 akar 4 adalah 2 2 kali 3 adalah 6 sehingga 6 akar 3 ditambah akar 16 adalah 4 berarti 4 akar 3 dikurangi akar 36 adalah 6 berarti 6 akar 3 ya 6 tambah 4 adalah 10 kurangi 6 adalah 4 berarti 4 akar 3 jawaban untuk nomor 3 lanjut soal nomor 4 ada akar 3 dikali akar 6 kita tahu bahwa akar A dikali akar B itu adalah tinggal akar A B tinggal kita kalikan yang di dalam akar berarti tinggal akar 3 kali 6 adalah 18 18 bisa kita sederhanakan itu menjadi akar 9 dikali akar 2 akar 9 adalah 3 berarti tinggal hasilnya adalah 3 akar 2 lanjut 2 akar 6 dikurangi akar 3 dikali akar 8 pada operasi hitung campuran jika ada perkalian maupun pembagian kita akan dahulukan terlebih dahulu sehingga yang kita hitung disini yang pertama adalah akar 3 kalikan akar 8 sehingga menjadi 2 akar 6 dikurangi 3 kali 8 adalah akar 24 nah di dalam akar tidak sejenis atau akarnya tidak sejenis maka kita pecah dulu akar 24 itu berapa? akar 4 dikali akar 6 nah kita tulis yang depan sudah di 2 akar 6 dikurangi akar 4 itu adalah 2 akar 6nya kita tempelkan nah 2 akar 6 dikurangi 2 akar 6 iya 0 jadi jawaban nomor 5 adalah 0 lanjut soal nomor 7 akar 72 dibagi akar 6 kalau akar A dibagi akar B adalah akar A bagi B maka kita menjadi akar 72 bagi 6 adalah 12 akar 12 bisa kita pecah akar 4 kali akar 3 akar 4 adalah 2 berarti 2 akar 3 jawaban nomor 6 lanjut nomor 7 2 akar 75 dikurangi akar 48 dibagi 3 akar 3 tambah akar 27 ya sama ya kayak tadi ya kita pecah dulu akar 75 nya berarti 25 kalikan akar 3 min 4 8 nya adalah akar 16 kalikan akar 3 dibagi ini 3 akar 3 ditambah akar 27 itu adalah akar 9 kali akar 3 berarti akar 25 adalah 5 5 kali 2 adalah 10 akar 3 kurangi akar 16 adalah 4 berarti 4 akar 3 dibagi 3 akar 3 ditambah akar 9 adalah 3 akar 3 nah 10 kurangi 4 itu adalah 6 akar 3 dibagi 3 tambah 3 adalah 6 berarti 6 akar 3 6 akar 3 dibagi 6 akar 3 adalah 1 iya betul terus nomor 8 2 ditambah akar 3 dikalikan 2 ditambah akar 3 kita tahu bahwa kalau ada perkalian 2 suku maka kita gunakan sifat distributif yaitu pertama mana 2 kalikan dengan 2 yaitu adalah 4 2 kalikan dengan 2 berapa tadi 2 kalikan akar 3 adalah 2 akar 3 akar 3 kalikan 2 adalah 2 akar 3 akar 3 kali akar 3 adalah 3 ya akar A kali akar A adalah A maka yang sesenis adalah 4 ditambah dengan 3 sehingga 7 yang akar 3 dengan akar 3 berarti 2 tambah 2 4 berarti 4 akar 3 ketemunya adalah 7 ditambah 4 akar 3 lanjut nomor 9 sama kayak nomor 8 berarti akar 5 kali akar 5 adalah 5 akar 5 kali 2 adalah 2 akar 5 min 2 kali akar 5 adalah min 2 akar 5 min 2 kali 2 adalah min 4 maka 5 kita kurangi dengan 4 1 2 akar 5 kurangi 2 akar 5 adalah 0 sehingga ketemunya adalah 1 1 kita kurangi dengan masuk ke bagaimana kita kurangi dengan możemy segera dikatakan dan